Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok delapan Saya Muhammad H.S. Kudim Saya Nidia Fibriya Nisala Saya Ananda Uli Rampah Saya Fadidul Afra Saya Kulopo Alguni Di sini kami akan mempresentasikan Mengenai implikasi pemasaran syariah di OneKM Selamat menikmati Nah jadi sebelum kita bahas lebih dalam Tentang materi kita hari ini Kita harus tahu dulu dong Apa itu pemasaran Jadi Philip Kotler Mendefinisikan bahwa pemasaran adalah Proses sosial dimana individu dan kelompok Mendapatkan apa yang mereka butuhkan Dan inginkan melalui penciptaan Pendawaran dan pertunuhan barang lain jasa Yang memiliki net tertentu Dengan individu Atau kelompok yang lain dengan bebas Sedangkan pemasaran syariah Memiliki nilai-nilai tertentu Dengan individu atau kelompok lain Yang sesuai dengan kaedah dan tunan yang ditetapkan oleh syariat Islam Nah jadi kita kemarin udah interview kan ke Yus Delima Coba dan kita ceritain ke Akos Semenanda Dimana sih menurut kita Autornya Dari jawaban yang jelas sama ibunya ya Kemarin menurut saya sangat menarik Ya perkenalan dulu sih sebenarnya di awal-awal itu Kayak kita kan nanya tuh ibunya siapa namanya Ternyata nama ibunya itu Banyak sekali ya pertanyaan dari kita kemarin Tentang bagaimana sih ibunya nerapkan pengrekrutan Menurut saya sangat syatik Karena intinya dari kemarin itu karya ibunya itu dalam pengrekrutan tidak ada perkhususan Karyawannya itu harus sholat yang tepat-tepat pada waktunya Kayak gitu Menurut saya suka gak syariah ya Promosi pas lagi musimnya kan ya Terus pasti ada promosi-promosi Yang menarik sih Ini yang kalian juga lupa Ada promo pembelian dua itu Dapat satu kupon Dan satu kupon itu nanti diundi Kalau gak salah diaktif bulan Nah ngomong promosi nih kan Promosi itu kan ada Dari sosial media Tepun secara langsung Nah kemarin juga kita tanya kali itu Katanya ibunya sih kalau masalah sosial media itu kurang begitu Tidak begitu Aktif atau apa yang harus kalian Lebih banyak itu melalui offline Apalagi hal yang menarik menurut kalian Dari interview kemarin lah yang kita tanya dengan ibunya tuh Kalau menurut saya sih orang bisa satu juta per hari Dan itu habisnya 200 skap Hampir 200 skap kalau rame Itu menurut saya Lumayan bagus untuk UMKM Karyawan karyawannya sih Beliau luar biasa dengan kepercayaannya beliau kepada karyawan karyawannya Padahal kalau kita pikir-pikir waktu itu masih kiki berarti masih-masih labil Bisa berkeselahan dan segala apa-apa Tapi kok beliau dengan mudahnya mempercayakan kepercayaan itu ke para petiswa Dan sebagian bisa karyawannya masih selamat Yang ngomong-ngomong tadi mas no promo juga kita dapet bocoran nih Bahasanya setiap bulan kuasa itu ibunya jadi takjil Oh iya aku pernah dapet lo Aku juga selalu konsumen juga bisa Jadi aku juga pernah beli disitu Dan itu memang Ya belum tau sih kalau ada takjil Kayak gitu gak pernah Dan itu kan selalu keuntungan ya bagi kita Kalau di Romali ini tajilnya berapa ya Gak banyak-banyak banget Nanti dibahas di konsumen Oh iya Ini Kalau bulan kemarin gak sih Aku memang sering baji disitu kan Sering banget beli disitu Nah biasanya kalau ada snack-snack ringan Cembilan-cembilan itu yang bungkus-bungkusan besar Dan kiluan Nah ibu itu taruh di toples Dua atau tiga toples Jadi nanti kalau kita nunggu di depan situ Dan ibu itu Dan ibu disitu pasti bilang Mbak nonton aja Nanti kita tanya-tanya lagi tentang masalah yang pelayanannya seperti apa Baikkah ramah ke atas percayaan temen-temen Apalagi sih yang benar Dari owner yang kita bahas Eh yang kita tanyakan kemarin Oh iya kemarin juga itu Kalau mereka lagi pro Dan dari wawancara kemarin itu Berarti ibu yang tegas Atau emang baik hati itu seperti apa sih Dari sanksi-sanksi yang diberikan pada karyawan Dari ya dari peraturan Bisa di bilang seperti itu Peraturan itu Berarti kalian gimana? Berarti ke tegas sih kalau Tepat waktu siap paling Dan menghargai Menghargai Menurut kalian ya Kesimpulan yang bisa kita ambil itu apa? Kesimpulan dari awal perekrutan Terlihat sekali syaritahnya Memang tidak ada penghususan Tapi ibunya itu memiliki kriteria sendiri Brosur seperti rekrut karyawan Tapi dia tidak ada Istilahnya seperti harus islam Harus terkiru gak islam Itu tidak Tapi ibunya memilih Saya sangat tertarik ya Karena apa? Karena mulai dari segi promosi Pembelajaran Dan lain-lain Itu sangat memberi pelajaran Untuk saya sendiri Ibaratnya saya bisa jadi Kayak usahawan sepertinya Yang benar-benar menenangkan Cari asli islam Kita akan membahas Terus itu interview dengan karyawannya Sebelum pertama Siapa nama karyawan yang kalian Ada lagi interview kemarin? Ya jadi kemarin Kita interview ke karyawan Kebetulan kita bertemu Sama Mbak Supri Beliau itu sudah Dari awal Jus Buka itu Dia sudah jadi karyawan Apakah di sana ada bonus atau tidak? Ya jadi untuk gaji itu Terus satu bulan bisa sampai Satu koma lima Itu sudah dengan bonus Itu Kalau tidak sama bonus? Kalau tidak sama bonus Ya paling satu Satu juta Untuk di justerima itu Apa ya? Ada target gitu Sehari itu targetnya dua slot Itu sama dengan Seratus Mas Mas sebelah kiri saya Mas Rauf Gimana sih strategi pemasaran yang diterapkan oleh ibunya? Kalau strategi pemasaran Aku ada promo melalui online sama offline Menurut kalian ada perbedaan gak sih antara penjualan offline dengan penjualan online dan mana yang lebih untung? Itu Kalau aku sih Lebih ke A map Untuk ini Entah itu dari GoFood atau GetFood Yang pasti ada Bonus Tersendiri dari Penjualan online itu Menurut kalian sendiri Strategi pemasaran itu Berhasil atau Tidak? Penempat kami itu Ya dikarenakan place-nya Tempatnya itu strategis Jadi ketika tidak online pun gak ada masalah Toh itu kan Dekat kampus UIN juga Yang beli juga Rata-rata Bahasa UIN Jadi ya Sehari bisa nyampe lah Status cap itu Apalagi ketika kalau buka online Bisa meningkatkan penghasilan Selama perharinya Jadi menurut kalian Sendiri nih Strategi pemasarannya Cukup berhasil ya Karena Tempat yang strategis Dan Promonya juga Lumayan banyak Ada Pelayanan khusus Ada Konsumen itu Terus datang Ya di Jusilena juga ada Dilevi 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 juga Tapi Duntuknya itu kurang Jadi Jadi Tidak bisa untuk Berlama-lama Lagi kalau Antri juga kan Kasian Konsumennya Sepanyain 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 Percuma lah Ada free wifi Ketika Tempatnya Kecil gitu Apakah ada Komplen dari Pelayanan Kebanyakan Kebanyakan di Buah jambu Kan Buah jambu itu Maksudnya Mengucapkan Dia agak Rusak gitu Tidak itu Dia komplain ini kok Rasanya Nggak enak Terus jadi Dari owner Itu Jadi Dia sebelum Menjual ke konsumen Buahnya itu Dicoba dulu Dan saat konsumen Yang beli kemarin Mendapatkan Sus yang gak enak Dikanti dengan Sus yang bagus Dengan Oh iya Harga terlebih Kalau menurut saya sendiri ya Kalau saya sendiri Sebagai pelanggan itu Pelayanan itu Nggak Terlalu Diperhati Gimana ya Lebih terasa ya Tidak usah Perhatikan pelayanan Kepada konsumen Karena itu UMKM Dan basisnya itu Kaya Harus cepat gitu Nah kita tuh Butuh minum Bukan Buat Berbahasa basi Nah Itu juga kan Kita Disitu cuma sekias doang Nggak buat Prom 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 Yang penting berarti Kualitas jusnya ya Ah iya Kualitas jusnya Harus diperhatikan Terus Promosinya Harus dibanyakan Terus Menurut aku sih Beliau udah berusaha Sebabku beliau ya Untuk Untuk menerapkan Setelah-setelah Walaupun Nggak tertulis Menurut 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 saya UMKM itu Ada yang berbasis Termasional Sama Syariah Kan Nah Syariah itu Benar-benar menjunjung tinggi Etika Nah Etika itu Sudah seperti Apa yang diajarkan oleh Islam Yang baik-baik Dan Kejauhi yang buruk Dan Menurut saya Produknya itu Semuanya Insya Allah Halal Dan Produknya itu Nyata ya Cukup terjangkau ya Dan Itu tuh Belum-belum worth it gitu Tempatnya Regista 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 Sangat-sangat Patut Dicontoh ya Karena Kita lihat dari Bagaimana karyawan itu Bekerja Bagaimana Owner Apa ya Memperlakukan karyawannya Itu kan Terus juga bagaimana Si owner itu Mengelola Keuangannya Jadi Si owner ini Bener-bener Beliau Mengambil Keuntungan itu Misalkan Modalnya 100 ribu itu Beliau tidak Mengambil Keuntungan 200 ribu Atau 100 ribu Lebih Beliau Mengambil Secukupnya Cuma 10 ribu Untuk yang lain Masuknya Apa Untuk gaji Ini juga itu Termasuk Big deal Padahal itu Cuma Mungkin Mungkin Sampai Disini Perbincangan Sangat kita Pada syarihan ini Semoga Bermanfaat Dan Bisa diambil Kesimpulannya Itu apa Tentang Implikasi Pemasaran syarihan Seperti apa Dan Bisa diterapkan Bagi Teman-teman Yang Terima kasih Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih